Intro Hai teman-teman, Sharon, Feli, kesini dong. Kita kan sudah janji minggu depan adalah hari ini kita mau pajama sparty. Bentar kok, aku masih nyariin boneka yang dikasih papa. I'm coming. Sharon sudah baca devotion belum? Sudah dong. Oke, good. Sudah berdoa? Berdoa, lupa. Nah kenapa Sharon selalu lupa berdoa? Lupa. Kalau gitu ikutin kuku berdoa ya. Teman-teman, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi, kami mau mengikuti ibadah Eagle Kids Online. Berkati kami ya Tuhan, sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Feli, kenapa kok cemberut? Kan malam hari ini kita mau pajama sparty. Sorry ya teman-teman, kalian jadi nunggu lama. Tapi boneka ku hilang. Sudah, sudah, sudah. Lebih baik kita main aja ku. Oke, kuku ada games. Tapi kita harus konsentrasi yang penuh. Mau ikut bermain? Mau. Feli juga? Cici kayaknya gak mau melamun terus gitu. Iya, iya, iya ikut. Oke, kalau gitu kita akan bermain tebak warna. Caranya seperti ini. Teman-teman, kita akan bermain tebak warna. Jadi, caranya kita akan membaca warnanya dari kata-kata yang ada di gambar. Ingat ya teman-teman, kita akan membaca warnanya, bukan tulisannya. Ayo kita coba di slide yang pertama. Kita baca bareng-bareng ya. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Red. Yellow. Orange. Green. Blue. Pink. Ya, contohnya seperti itu. Oke, kita akan ke slide yang kedua. Kita siap ya. Satu, dua, tiga. Blue. Green. Red. Yellow. Ayo teman-teman, ada yang salah gak? Ingat ya, kita membaca warnanya. Kita menyebutkan warnanya, bukan tulisannya. Oke, sekarang kita akan menuju ke slide yang terakhir. Wah, ini ada dua belas loh soalnya. Kita sebutin bareng-bareng ya. Jangan ada yang salah teman-teman. Semua siap? Satu, dua, tiga. Yellow. Pink. Green. Orange. Red. White. Blue. Black. Purple. Orange. Purple. Green. Yay! Wah, asik gamenya. Seru, seru, seru. Bagaimana, Feli? Seru gak? Gamesnya susah. Aku tadi salah terus. Ceceh sih gak konsentrasi. Melamun terus. Apa sih? Sudah-sudah, ini kan cuma main games. Ayo, supaya pajama seperti kita semakin seru, Koko mau ajak kalian semua dan teman-teman untuk memuji nama Tuhan dengan menirukan video ini. Kalian siap, Saren, Feli? Teman-teman siap ya? Siap! Kids, raise your thumbs up, and the other one, and then say God is good all the time. One more time. God is good all the time. Let's sing together. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. And if you're walking, if you're walking through the valley, and there are shadows all around, do not fear. Do not fear. He will guide you, He will keep you safe and sound. Cause He has promised to never leave you, nor forsake you. And it's what is true. God is good, God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good all the time. We've been walking through the valley, and there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. Cause He has promised to never leave you, nor forsake you. And it's what is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good. 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 God is good all the time. Let's clap your hand. And give big applause to Jesus. Adik-adik, Yesus adalah jagoan kita. Dia juga pujaan kita. Sama-sama yang kita nyanyikan. Siap. Hompilah, Hompimpa, Yesus jagoan kita. Hompilah, Hompimpa, Yesus pujaan kita. Oh, oh, oh. Hompilah, Hompimpa, Yesus jagoan kita. Dialah Tuhan, dialah Tuhan. Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan Iblis. Yang putang melihat. Yang lukuh melompat. Oh, oh, oh. Hompilah, Hompimpa, Yesus jagoanmu. Hompilah, Hompilah, Hompimpa, Yesus jagoanmu. Dia jagoan hidupku. Yesus dari siapa? Dia adalah jagoan kita. Dan juga Yesus adalah pujaan kita. Sekali lagi kita nyanyikan sama-sama yuk. Siap. Hompilah, Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah, Hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompilah, Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dialah jagoan hidupku. Dia bangkit. Dia bangkit dari maut. Yang mengalahkan Iblis. Yang putang melihat. Yang lukuh melompat. Siap lompat. Oh, oh, oh. Hompilah, Hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan. Dialah jagoan hidupku. Dia siapa? Dialah Tuhan. Dialah jagoan hidupku. Dialah Tuhan. Dialah jagoan hidupku. Kasih tepung tangan yang paling keras buat Tuhan Yesus. Acik, Acik. Semuanya tahu kupu-kupu. Tahu binatang gajah. Dan ada ikan. Coba digoyang-goyang. Semuanya berterima kasih sama Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama yuk. Andai ku jadi kupu-kupu. Terima kasih ku. Untuk sayapku. Andai ku jadi geja. Terima kasih ku. Untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut. Ku kibas ekor. Ku goyang-goyang. Ku kibas ekor. Ku goyang-goyang. Terima kasih bapak kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu. Andai ku jadi kupu-kupu. Terima kasih ku. Untuk sayapku. Andai ku jadi geja. Terima kasih ku. Untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut. Coba digoyang-goyang. Ku goyang-goyang. Ku kibas lagi. Ku goyang-goyang. Terima kasih bapak kau ciptakanku. Adik-adik semua binatang ada kupu-kupu punya sayap. Ada gajah. Gajah ada belalainya. Dan ikan. Coba ekornya digoyang-goyang. Semuanya berterima kasih sama Tuhan. Karena telah diciptakan. Yuk kita nyengi sekali lagi sama-sama ya. Siap. Andai ku jadi kupu-kupu. Terima kasih ku. Bisa sayapku. Andai ku gajah. 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 Terima kasih ku. Kepelalaiku. Andai ku jadi ikan di laut. Ku kibas ekor. Ku goyang-goyang. Kibas lagi. Kibas ekor. Ku goyang-goyang. Terima kasih Bapak kau ciptakanku. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak kau ciptakanku. Terima kasih. Terima kasih Bapak kau ciptakanku. Sorakan Haleluya. Haleluya. Bapak kami datang kepadamu. Kami mau menyembahmu setiap hari, setiap waktu. Bajari kami Tuhan. Bapak ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur. Atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, pagi hari. Siang hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur. Atas kasih anugerahmu. Atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, pagi hari. Siang hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, pagi hari, pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kebaikanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Feli, kamu kenapa? Kok dari tadi marah-marah terus? Koko! Bonekaku hilang, gak tau kemana. Aku udah cari-cari ke seluruh rumah, gak tau dimana. Hmm, kamu mungkin gak simpan dengan benar. Harusnya kamu jaga bonekanya baik-baik. Aku udah simpan baik-baik. Tapi tetep aja gak ada. Hai anak-anak. Hai pak. Halo pak. Kalian ada yang tau gak? Tabnya papa kok tiba-tiba pecah ya? Tab yang mana? Nih, yang biasa papa pakai buat kerja setiap hari. Tiba-tiba hari ini papa mau pakai sudah seperti ini. Kacanya retak. Tuh pak, tadi pagi dipakai. Eh pak, kita akan lagi paca mas party. Papa ikut yuk sama kami-kami. Papa punya gak cerita yang seru untuk kami? Hmm, cerita seru ya? Hmm, ada-ada sih. Cerita tentang Petrus. Petrus? Mau denger gak? Mau dong? Mau denger. Oke. Jadi ceritanya seperti ini. Peristiwanya itu 2000 tahun yang lalu. Waktu itu Tuhan Yesus ditangkap oleh para prajurit di Taman Ketsemani. Ya, kalian tau kan? Nah, kemudian Petrus mengikuti Tuhan Yesus dari belakang. Dari jauh gitu. Tuhan Yesus dibawa ke rumah imam besar. Dan dia ditanyai di sana. Nah, waktu Petrus itu ikut masuk ke dalam, ke dalamnya halaman rumah itu. Ada beberapa orang itu yang mengenali Petrus. Terus mereka, dia tanya. Eh, kamu kan muridnya ini, orang ini. Tapi, Petrus bilang. Wah, aku loh gak kenal. Aku tidak kenal siapa dia. Dan itu dilakukan oleh Petrus sampai tiga kali. Akhirnya waktu kali ketiga, ayam berkoko. Ini ayam koko yang mana? Kukuruyung. Ya, pinter. Itu pinter kalian. Ya kan? Ayam berkoko. Setelah ayam berkoko, ingatlah Petrus. Bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Apa yuk? Berbohong. Menurut kalian berbohong itu baik atau tidak? Tidak. Enggak dong. Ya jelas. Meskipun berbohong itu kelihatannya seperti hal yang kecil. Ya kan? Tapi itu tetap dosa. Baik itu dosa kecil, dosa besar. Ataupun itu disengaja atau terpaksa. Mungkin kalau Petrus lihat orang banyak, dia jadi takut. Dia terpaksa berbohong. Sama. Dosa adalah dosa. Dan upah dosa adalah? Maut. Pinter. Itu karena kalian suka. Ibadah Online Eagle Kids kan? Ya. Upah dosa itu adalah maut. Tapi untunglah. Untung apa? Tuhan Yesus telah menebus dosa kita semua. Ya. Waktu Tuhan Yesus disalib. Tuhan mengorbankan hidupnya. Dia berikan darahnya. Dia membayar setiap dosa kita dengan darahnya. Dengan lunas. Semuanya dibayar oleh Tuhan. Ya. Nah. Waktu Tuhan itu mengorbankan nyawanya di kayu salib. Tuhan itu juga mempercayakan hal. Hal yang luar biasa dalam hidup kita. Setelah dia menebus dosa kita. Dia percayakan kalau kita itu akan hidup terus. Dengan sesuai dengan firmannya Tuhan. Ya. Supaya kita itu terus hidup sesuai firman Tuhan. Dan hidup-hidupnya kudus. Seperti dia. Ya. Makanya kalau kita itu punya dosa yang belum diakui. Atau bahkan dosa yang disembunyikan. Hmm. Itu pasti akan menyedihkan hatinya Tuhan. Kira-kira kalau kalian mau gak membuat sedih hatinya Tuhan Yesus. Enggak. Enggak mau, Pak. Kalau kita gak mau membuat sedih hatinya Tuhan Yesus. Yang harus dilakukan adalah kita bertobat. Ya. Dan pertobatan itu harus dilakukan setiap hari. Jadi setiap waktu kalau kalian berbuat dosa. Ayo cepat-cepat kalian bertobat. Ya. Jadi setiap kali mungkin Tuhan itu ingatkan kalau kalian itu ada dosa. Kayak tadi Petrus. Tuhan ingatkan lewat ayam ya kan. Ayam berkokok terus Petrus ingat. Nah setiap kali Tuhan itu juga ingatkan kalau kita berbuat dosa. Jangan menunda-nunda. Segera bertobat. Ya. Bertobat bukan bertomat loh ya. Tahu bertomat? Tahu bertomat. Bertomat itu berarti bertobat terus kumat. Boleh kayak gitu ya. Bertobat itu berarti kita langsung berbalik. Kalau kita berjalan ke arah dosa. Langsung balik badan. Nah. Harus apa? Harus apa yang ada yang harus dilakukan selain kita. Oh iya kita sudah mengakui dosa kita. Tuhan minta ampun Tuhan. Aku sudah berbuat dosa. Ada yang harus kita lakukan supaya apa? Supaya kita lain kali gak jatuh dalam dosa lagi. Ya kan? Kita kan gak mau kan jatuh dalam dosa terus kan? Ya. Nah. Ayo. Ada yang tahu? Gimana? Ya. Ayo kita baca di Alkitab ya. Oke. Ayatnya. Kalian gak bawa Alkitab kan? Papa bukain Alkitab ya. Galatia 5 ayat 16. Ini adalah rasung Paulus yang berkata gini. Ya. Bacain ya. Galatia 5 ayat 16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi. Kalian tahu. Kita itu kan suka apa ya. Kadang-kadang kalau berbohong itu kadang-kadang otomatis. Ya. Tiba-tiba. Mau bicara kebenaran. Tapi. Hmm. Itu karena apa? Karena tubuh kita. Daging kita itu selalu. Menarik kita untuk jatuh dalam dosa. Supaya. Kita gak jatuh dalam dosa. Gimana caranya? Kita kuatkan. Roh kita. Kayak tadi firman Tuhan bilang. Manusia roh kita yang ada di dalam ini. Harus dikuatkan. Gimana caranya? Kalian tahu kan pasti. Ya kan? Bersaat edu. Iya. Bersaat edu. Berdoa. 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 Coba. Ayo. Eagle Kids Online Service. Eagle Kids Online Service. Ya itu salah satunya. Ya kan? Kita harus setiap hari makan firman Tuhan. Ya. Terus berdoa. Memembah Tuhan. Memuji Tuhan. Itu yang akan memberikan kekuatan dalam roh kita. Supaya apa? Supaya kalau ada godaan. Ya kan? Untuk berbuat dosa. Kita jadi kuat. Ya. Dan kita tidak akan melakukan dosa lagi. Coba. Nanti katakan sama-sama. Dengan papa ya. I want to do it again. Coba. Dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. I want to do it again. I want to do it again. Lagi-lagi kurang mantap ya. Sekali lagi terakhir. I want to do it again. Ya. Setelah kita tadi kak papa cerita tentang Petrus kan. Papa mau juga mau ajak kalian. Ayo. Ayo. Kita doa yuk. Ya. Kita juga mau loh. Papa tuh juga mau kalian itu berdoa. Jadi minta ampun. Kalau kalian punya misalnya punya dosa. Atau dosa yang disembunyikan. Atau apa. Ayo kita. Papa nanti kasih kalian waktu. Untuk kalian berdoa. Ya. Ayo. Ayo ikuti. Sudah doanya papa ya. Ya. Ya apa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Tuhan. Sudah menebus. Sudah menebus. Dosa kami. Dosa kami. Kami jadi bersih lagi. Kami jadi bersih lagi. Kami jadi bersih lagi. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tolong kami. Tolong kami. Supaya kami. Supaya kami. Hidup. Hidup. Dalam pertobatan. Dalam pertobatan. Tidak mau lagi. Tidak mau lagi. Jatuh. Jatuh. Dalam dosa yang sama. Dalam dosa yang sama. Tolong kami. Tolong kami. Tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Wah ceritanya bagus sekali papa. Oh iya. Petrus membuat kesalahan. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus. Iya. Wah. Pa. Hmm. Ada sesuatu yang aku mau sampaikan ke papa. Sesungguhnya. Tadi. Aku yang pinjam iPad papa untuk main game. Lalu. Aku gak sengaja menjatuhkan. Dan akhirnya. Dan papa. Retak. Aku takut papa marah. Jadi tadi. Aku gak bilang. Sebenernya papa tadi itu mau marah. Ya. Tapi karena. Andrea sudah berkata jujur. Ya sudahlah. Papa memaafkan. Papa gak akan marah. Ya. Tapi. Ingat ya. Jangan dilakukan lagi. Iya. Sorry. Andrea gak mau mengulanginya lagi. I won't do it again. Sharon juga mau ngakuni. Jadi tadi. Sharon yang menyembunyikan boneka Cece Valley. Ih. Sharon. Iya. Maaf. Aku udah cariin kemana-mana di rumah ini gak ada. Aku sampe kesel. Ih. Jangan gitu lagi ya Sharon. Ya. Sorry Cevely. Tadi Sharon pikir. Kalau misalnya Sharon pinjam tampak bilang Cevely. Cevely gak bakal sadar. Karena boneka Cevely kan banyak banget. Jangan gitu lagi ya Sharon. Jangan gitu lagi ya Sharon. Kalau kamu mau minjam. Bilang. Cevely mau pinjam. Gak apa-apa kok. Cece juga minjemin. Sampai Cece cari-cari kemana-mana. Iya. Aku gak akan ngelakuin lagi. I won't do it again. Dan aku akan izin sama Cece Valley. Kalau aku mau minjam sesuatu. Oke. Oh iya. Aku kan dari tadi marah-marah. Terus dengar ceritanya Petrus. Aku juga jadi nyadar deh. Aku kan marah gak benar. Ya. Aku nyadar. Gak boleh marah-marah lagi. Jadi. I won't do it again. Ya. Papa bangga sama kalian semua. Dan pastinya Tuhan Yesus itu juga bangga sama kalian. Ya. Sekarang berarti kita boleh main lagi. Yeay. Ayo kita main lagi. Tidak. Kita waktunya tidur. Sudah malam. Ayo. Sekarang kembali semua. Ke kamar kalian masing-masing. Ayo Sharon. Kita ke atas. Kita sudah waktunya tidur. Ya. Aku juga mau ke kamar. Dan juga mau tidur. Good night. Good night. Good night. Good night. Wow. Kalian semua sudah siap nih pajama seperti. Yuk. Kita akan sama-sama membuat sandal. Dan sandal ini bisa dipakai waktu kalian pajama seperti. Dan pastikan sudah bersih ya. So. Untuk membuatnya. Kita perlu. Sebelum melakukan semuanya. Kita perlu. Print dulu. Pattern dari soul sandal. Sandal. Kalian bisa ambil dari internet. Ukurannya sesuai dengan ukuran kaki kalian masing-masing. Di sini karena Kak Monik ukurannya besar nih kakinya. Jadi Kak Monik sudah punya nih soul sandal yang ukurannya besar. Seperti ini. Yuk kita mulai gambar ya. Kita akan mulai gambar. Dipentuk patternnya. Kalian bisa menggunakan kartus bekas. Di sini lihat tuh Kak Monik juga pakai kartus bekas. Nggak apa-apa. Tapi pastikan sudah bersih. Yang kanan sudah. Yang kiri juga digambar. Ikuti patternnya yang ada. Lalu kalau sudah. Kalian bisa gunting. Dengan menggunakan gunting besar. Minta bantuan papa mama untuk mengguntingnya. Oke. Sampai jadi. Ini. Model. Sandal. Alasnya. Ya. Kalau sudah. Di bagian belakang. Kalian berikan double tape. Nih. Oke. Sudah. Singkirkan dulu sebentar. Kita akan membuat strapnya. Nih. Strapnya. Kita perlu. Kertas. Buffalo yang panjang. Warna apa aja bebas. Di sini Kak Monik menggunakan kertas warna orange. Lalu. Kita akan tuliskan big message nya. Tapi sebelum menulis big message. Kita akan ukur strapnya. Kira-kira 5 sampai 7 cm. Kalau. Size nya gede. Jadi. Kak Monik. Akan menggunakan size besar. Kalau kalian kecil. Bisa 5 cm. 6 cm. Bisa disesuaikan. Coba tanya papa mama ya. Oke. Kita akan tuliskan big message nya. Apa big message kita hari ini. Oke. Oops. I won't do it again. Kita mau tempelkan. Oops. Di bagian kanan. Tapi sebelum menempelkan. Kita buka dulu ya. Double tape nya. Nih. Kalau sudah. Diambil kertas nya. Lalu. Kita tempelkan. Tempelkan. Seperti ini. Lalu disini. Sesuaikan besarnya. Pastikan kalian kaki kalian masuk. Oke. Dibuat agak. Besar. Juga boleh. Tempelkan. Nih. Jadi satu. Yang kiri. Juga sama. Kita buka dulu. Double tape nya. Diberi double tape agak banyak. Juga. Boleh ya. Semakin kuat. Semakin enak. Lalu kita tempelkan. Tempelkan. Ini ya. Dibuka double tape nya. Yang ini. Tempelkan seperti ini ya. Sudah. Jadi deh. Oops. I won't do it again. Good job semuanya. And God bless you. Jadi. Hari ini aku belajar untuk mengakui kesalahan. Dan segera meminta maaf. Dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Hari ini aku belajar untuk tidak marah-marah lagi. Jadi. I won't do it again. Dan minggu depan. Jangan lupa bawa mainan kesayangan kalian. Karena kita mau bermain bersama-sama. Ya. Kalian pilih aja salah satu mainan yang paling kalian sayangi. Boleh mobil-mobilan. Lego. Boneka. Truck. Mobil. Serah. Kalian mau bawa yang mana. Tapi satu yang paling kalian sayangi. Oke semuanya. See you next week. Good night. Bye bye. God bless you. Cik ayo tidur yuk. Ayo.